Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang Abi, channel kreatif tanpa batas Di depan kita ini teman-teman sudah saya sediakan satu pasang sepatu yang sering sekali saya pergunakan ketika saya keluar rumah Dan pasti teman-teman juga pernah mengalami ketika keluar rumah dan ternyata pulang-pulang itu kehujanan Otomatis di bagian sepatunya dia akan basah ya teman-teman Dan disini masalahnya ketika kita ingin menggunakannya kembali besok misalkan mau kerja, mau sekolah, atau mau pergi lagi Kita harus mengeringkannya terlebih dahulu Dan masalahnya adalah disini kita cara mengeringkannya harus kita jemur Dan untuk musim hujan seperti ini sangat susah sekali untuk mendapatkan panas ya teman-teman Tapi jangan khawatir disini saya akan berbagi trik bagaimana cara mengeringkannya cukup menggunakan cara yang sederhana saja Jadi kita tidak perlu menggunakan panas matahari Jadi cukup menggunakan trik sederhana yang bisa dilakukan semua orang di rumah teman-teman Oke teman-teman disini saya akan berbagi dua cara bagaimana cara mengeringkannya dengan cara yang cukup sederhana Dan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah Untuk cara yang pertama sebagai contoh disini ini sepatunya yang sebelah sini sudah saya basahin Ini basah semuanya Yang sebelah sini kering ya Jadi sebagai contoh saja disini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah Yaitu baju Untuk bajunya usahakan baju yang sudah tidak terpakai saja teman-teman Dan juga bajunya harus yang kering seperti ini Jadi baju ini nanti fungsinya untuk menyerap air di bagian sepatu seperti ini Biasanya kondisinya basah Jadi harus kita peras terlebih dahulu seperti ini Setelah itu tinggal kita masukkan saja baju-baju kering seperti ini ke dalam sepatunya Kita masukkan sampai mentok ke bagian depan sebelah sini Kemudian bagian belakangnya bisa kita tambahkan satu kaos lagi Nah kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai kaos atau baju atau pakaian yang sudah tidak terpakai Ini bisa kita ganti dengan menggunakan koran bekas Kalau misalkan teman-teman juga ada koran bekas Otomatis bagian baju atau koran bekasnya nanti akan menyerap air-air yang berada di bagian sepatu Dan ininya akan jauh lebih cepat untuk kering teman-teman Jadi sepatunya bisa kita pergunakan di kemudian hari Tidak perlu dijemur Ini akan kering sendiri teman-teman Nah ini adalah cara pertama yang bisa kita lakukan ketika sepatu kita basah Dengan menggunakan ini ya kain kering atau koran yang sudah tidak terpakai Kita masukkan ke bagian dalam si sepatunya Kemudian kita lanjut ke cara yang kedua teman-teman Kemudian teman-teman untuk cara yang kedua disini cukup simple dan sederhana sekali Sepatunya tinggal kita taruh saja seperti ini otomatis nanti akan kering sendiri Nah caranya cukup mudah sekali Jadi untuk menaruhnya kita bisa taruh di bagian belakang mesin kulkas Karena kulkas itu biasanya di bagian belakangnya itu bagian bawah ada mesinnya ya Jadi itu hawa panas itu yang akan kita manfaatkan untuk mengeringkan sepatu yang sudah basah seperti ini Caranya cukup mudah sekali tinggal kita miringkan saja ke bagian dinding seperti ini Jadi posisinya berdiri Nah itu nanti uap panas itu nanti yang akan mengeringkan sepatu yang basah seperti ini Cukup kita diamkan saja semalam Paginya otomatis sepatu yang basah seperti ini akan kering dan bisa kita pergunakan kembali teman-teman Kemudian sepatu yang sering sekali kita pergunakan setiap hari Otomatis bau di dalam sepatunya itu pasti tidak enak Apalagi ketika kehujanan, basah dan kita diamkan saja Baunya pasti sangat tidak enak sekali Nah disini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengatasinya Dengan cara yang sederhana sehingga bau sepatu itu menjadi lebih enak lagi Jadi bau yang tidak enak itu hilang teman-teman Cukup menggunakan cara yang sederhana saja Untuk bahannya pun juga mudah sekali kita dapatkan di rumah Disini untuk bahan pertama kita bisa menggunakan teh seperti ini ya Ini teh baunya juga Kalau baunya tidak terlalu kerasa atau tercium Nah disini bisa kita modifikasi dengan cara seperti ini Di bagian bawahnya ini kita potong terlebih dahulu teman-teman Jadi kita ambil ini ya Teh bagian dalamnya Nah disini kita akan memanfaatkan kantong teh seperti ini Karena ini kantong teh itu dia aromanya bisa tembus keluar Berbeda dengan plastik ya Bagian dalamnya ini bisa kita berikan ini Kita isi dengan menggunakan kopi yang aromanya sangat tercium sekali Sehingga apa namanya Bau-bau tidak enak nanti bisa kita hilangkan dengan menggunakan bau kopi ini Tinggal kita masukkan saja ke bagian kantong ini Kantong teh yang sudah kita sediakan Oke seperti ini Kemudian bagian yang sudah kita potong ini tinggal kita isolasi saja teman-teman Ini aromanya sangat terasa sekali ya Sangat tercium sekali di hidung Oke seperti ini teman-teman Untuk cara penggunanya pun juga sangat mudah sekali Ketika sepatu yang sudah tidak kita pergunakan Atau ingin kita simpan Bisa kita taruh di bagian dalamnya seperti ini Otomatis aroma bagian sepatu nanti akan berubah menjadi aroma kopi Atau aroma serbuk lain yang bisa kita taruh di bagian sini Jadi kita memanfaatkan kantong ini ya kantong teh Karena kalau teh itu baunya kurang maksimal Kita bisa menggunakan kopi seperti ini Ini otomatis aromanya akan berubah menjadi aroma yang sangat sedap sekali Jadi aroma bau-bau tidak enak itu nanti akan pergi Nah ini adalah tips pertama yang bisa kita manfaatkan Tapi kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai kopi atau mempunyai serbuk-serbuk yang lain Di sini bisa kita ganti dengan menggunakan cara yang lebih sederhana sekali Untuk bahannya juga mudah sekali kita dapatkan di rumah Nah ini adalah bahan yang akan kita pergunakan Bahan yang sangat murah dan mudah sekali kita dapatkan Kalau misalkan teman-teman tidak punya di rumah Bisa minta tetangga atau misalkan di jalan ada bisa kita ambil Ini adalah daun jeruk yang wanginya atau baunya itu sangat khas sekali dengan yang namanya aroma jeruk Ini bisa kita manfaatkan untuk membuat ini teman-teman Apa namanya sepatu yang baunya tidak enak itu menghilang Cukup menggunakan daun jeruk saja seperti ini Untuk caranya cukup mudah sekali Tinggal kita remas-remas saja seperti ini Kemudian kita masukkan ke dalam sepatu seperti ini Otomatis aroma jeruk ini nanti yang akan membuat sepatunya menjadi baunya sangat segar sekali Jadi aroma tidak enak itu nanti akan pergi Ini adalah cara yang sangat mudah sekali Jadi bahan yang mudah sekali kita dapatkan di mana-mana Nah seperti ini Jadi cukup simple dan mudah sekali untuk cara menghilangkan bau tidak enak di bagian sepatu teman-teman Oke teman-teman jadi itu tadi adalah dua cara Bagaimana cara mengeringkan sepatu dengan cara yang cukup sederhana tanpa harus kita jemur Jadi otomatis sepatunya bisa kita pergunakan di kemudian hari Dan juga dua tips bagaimana cara mengatasi aroma atau bau yang tidak enak di bagian dalam sepatu Cukup menggunakan bahan atau juga cara yang sederhana yang bisa kita lakukan di rumah sendiri Jadi sebagai contoh seperti ini Ini bahan yang sangat murah dan bisa kita dapatkan di mana-mana Sangat mudah sekali tinggal kita masukkan saja seperti ini Aroma busuk atau aroma tidak enak akan hilang sendiri Oke teman-teman semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini Bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman Dan mungkin cukup sampai disini dulu video terbaru dari Tukang AB Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Semoga sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh